...aktris, seorang musisi, dan menurunkan bakat keduanya. Pada usia 14 tahun sudah main film. Banyakan saja, dan suaranya juga sangat luar biasa. Langsung saja kita hadirkan ke tengah-tengah kita, Eva Celia! Kita akan ngobrol panjang bareng Eva, apalagi dia merankan sebuah film lain lebar terbarunya. Seperti apa? Jangan kemana-mana, hanya di Tunajo! Ya, setelah pergi beberapa tahun pindah ke Amerika, sekarang sudah bukan anak remaja lah. Eva sudah beranjak dewasa, tapi penampilannya masih remaja ya. Ini kayak petua-petua itu ya. Saya sudah tua. Berapa tahun di sana? Empat, empat atau lima tahun ya? Empat ya? Empat tahunan? Empat tahunan. Di sana lebih, kan ini kan nyokap pemain, banyak kan di film, bokap di musik. Di sana ketika di Amerika saya teman-temannya banyakan lingkungan apa? Sebenarnya di sana aku lebih fokus ke akademik sih, jadi nggak begitu. Oh, belajar justru ya? Iya. Gak dua-duanya? Iya. Tapi waktu kemarin kan sempat juga pada lihat, apa namanya, di YouTube bagaimana kolaborasi via Skype. Jadi di Amerika dan juga di Indonesia, mereka berkolaborasi, kemudian menyanyikan lagu sama-sama. Sebuah ide yang luar biasa. Nah itu bagaimana tercetus ide itu? Apa bokap yang punya ide kayak gitu? Sebenarnya emang di sana aku sama ayah, kita Skype regularly gitu, jadi hampir tiap hari pasti Skype-an. Dan waktu itu ayah iseng-iseng pengen coba, ya coba dong nyanyi yuk via Skype gitu. Aku bilang, gimana caranya kan koneksinya juga, it's not that good juga sebenarnya kan. Tapi ya, jadi sebenarnya nggak direncanain, itu kita cuma iseng-iseng rekam, terus ayah tiba-tiba dua minggu kemudian bilang, kita post aja yuk di YouTube. Terus saya bilang, ya why not, gitu deh. Wah, akhirnya hasilnya luar biasa. Karena disitu baru ketahuan bahwa nafas gas-nya kental juga. Malah sekarang lebih kayaknya, kalau kesannya gitu, kalau di media masa dan lain-lain, Eva Celia itu kayaknya lebih fokusnya ke dunia musik dibandingkan acting. Apa mungkin dua-duanya sekarang? Ya menurut aku kalau misalnya bisa ngelakuin dua-duanya dengan baik, kenapa nggak? Aku nggak mau limit myself. Jadi ya, kalau misalnya acting lancar, nyanyi lancar, then why not do both? Yuh gitu, jalan dua-duanya beriringan, nggak ada yang saling jatuhkan gitu ya. Nah, kalau yang sudah melihat bagaimana Eva bernyanyi, pasti langsung punya pandangan. Ini kan Eva, tone-nya ini JC banget. Suka nyanyi, dan kenapa pilihnya jazz? Mungkin karena aku dibesarin dengerin musik-musik jazz. Cuman ayah juga sebenarnya nggak, ayah justru ngasih kebebasan untuk aku eksplor jenis-jenis musik lain. Which is really nice, dan sebenarnya sekarang aku lebih settle di R&B, so. Sekarang udah R&B malah ya? Udah mengalir di darahnya itu. Udah mengalir di darahnya. Kalau saya jadi anaknya Beyonce juga udah, suaranya udah keren banget. Lu bukan anaknya Beyonce, lu anaknya Bija. Jadi memang darah seni sudah mengalir di darah Eva. Jadi ibaratnya kalau Eva, lu keluar darah. Keluar darah, nanti. Nanti semua dore ini gitu ya. Not balok. Untuk membuktikan atau juga mungkin mengetahui bagaimana talent bakat dari si Eva sendiri, mungkin Hesti punya sesuatu yang akan diberikan. Nah, kita ada tayangan video Eva Celia sedang bernyanyi. Kita lihat, yuk. Oh my God. A little food round the room before you came. Excuse the mess you made, usually doesn't rain. In Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears before they growl. When I'm thinking about ya, you know, don't know. I've been thinking about ya, you know, don't know. I've been thinking about ya. Do you think about your skin? Do you know? Ya ampun. Baru dilatih sebentar. Baru dilatih sebentar aja sama aku langsung jago banget. Baru diajarin semalam udah mangkuk gini. Sebagai guru bangga banget. Tadi lagu cover album Thinking About You ya? Coba dong nyanyiin secara live di sini. Aku tuh sebenernya paling anti disuruh kayak nyanyi on the spot gitu. Sebenernya aku tuh pemalu banget orang. Ya udah boleh kok dibawa meja kali ya? Oh ini serius? Serius, serius. Oke deh. Tiga. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess you made, usually doesn't rain in Southern California. Much like Arizona. My eyes don't shed tears before they growl. When I'm thinking about ya, you know, don't know. Dari segitu aja. Iya. Gitu. Itu bukan cuma bisa lagi, cuma bisa banget ya. Oke kalau kita sekarang, kita akan bikin permainan untuk apa sih? Kita ada salad challenge. Jadi kita sudah persiapkan sekitar 120 pertanyaan pilihan ganda. 50 SLA. Pinsil 2B sama penghapusnya sudah disiapkan ya. Sudah diraut dan sesuai dengan S&I. Iya. Gila kali. Kita tes apakah pengetahuan musiknya benar-benar seperti apa? Kalau ini yang masih mengenai musik, cuma yang terdekat dengan Eva. Iya. Tebak lagu. Oke. Tebak lagu ya. Untuk lagu yang pertama, silakan my own. Sebelum dijawab. Kalau dia sampai gak tau judul lagunya, dia termasuk anak durhaka. Sorry, emang saya mau nanya judul lagunya? Oh bukan ya? Siapa yang ngepel lantai ketika video klub itu digunakan? Gak ada adegan yang ngepel lantai. Lagu siapa? Dunia Boleh Tertawa. Dunia Boleh Tertawa. Siapa? Siapa? Indra Resmara dan Dijidige. Oh Indra Resmara dan Dijidige. Banyak banget jemputnya ya. Satu lalas ya, satu lalas ya. Satu lalas ya. Lagu yang kedua, silakan my own. Oke. Dalam-dalam cintamu. Bye. Indra Resmara featuring Nanya. Bentar. Dua lagu tadi, Indra Resmara. Bisa gak nyanyi lagu Indra Herlambang? Gak ada. Oh gak ada ya? Kan berhubungan sama keluarga ya. Oh iya 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 iya. Oke lagi. Jadinya Indra Herlambang. Indra Bekti ada gak? Ada lagi? Ada lagi. Lagu yang berikut ya. Yang ketiga, silakan my own. Ini judulnya kangen yang dinyanyikan ulang oleh Chrisye dan Mama. Oh iya iya iya. Dia taunya versi. Versi orang cuanya aja. Ngapakan aku bilang dinanyikan ulang. Oh iya 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 iya. Jelas-jelas ngasih taunya. Lagu kangen dinyanyikan ulang oleh Chrisye dan Mama. Ada lagi atau ada cukup? Satu lagi. Iya 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 iya. Oh iya iya iya. Hai yg. Hai hij // Haiuly. Nice. berarti bener-bener anaknya emang ini Eva Celia beneran kalau sampai waktu bayi ketukur di tesnya gitu lagu kalau anaknya enggak tahu berarti bukan anaknya ini kan kalau kita dengar tadi banyak sekali masterpiece dari orang tuanya yang sekarang ini kalau diperdengarkan juga orang masih ingat gitu kepingin enggak punya hal seperti ini untuk Eva Celia secara pribadi well mudah-mudahan maksudnya sekarang ini aku juga masih baru still exploring mudah-mudahan semuanya lancar rencana sih mau bikin album tahun depan mudah-mudahan bisa rilis kita sekarang masih ngumpulin materi nulis-nulis lagu dan lain sebagainya pertanyaan berikutnya mau stalker-stalker dulu di media sini ya ampun Tuhan kita lihat di plasma ada apa Eva Celia selalu curhat kepada Indra Lesmana apakah Indra Lesmana gebetan kamu ini curhat terus gitu ya kenapa sering banget curhat sama bokap aku curhat sama mama sama ayah maksudnya kita selalu mencoba untuk saling terbuka sama satu sama lain dan always share dan iya sih kita nggak pernah ada yang nutup-nutupin gitu selalu komunikasi mungkin itu ya maksudnya I didn't really say that cuman selalu komunikasi lancar sih sama mama sama ayah tapi kalau dibikin secara intensitas lebih banyak ke mama atau ke papa untuk urusan kamu karir kamu yang sekarang misalnya dua-duanya sih mungkin kalau masalah film aku lebih ke mama masalah musik lebih ke ayah cuman emm selalu minta bimbingan dari ayah sama mama probably the same ini iya pokoknya perimbangannya sama nggak milih antara mama atau papa dua-duanya juga berpengar impact yang bagus untuk karirnya Eva nah berikut juga masih ada berita juga ya coba kita lihat berita selanjutnya dari Eva cantiknya Sofia Lachuba dan Eva Celia jadi beberapa ini sering banget kalau di media di samping-sampingin potenya Eva makin lama makin mirip banget sama mamanya sering-sering banget dibanding-bandingin merasa Rissa atau malas senang banget kayak gitu? emm ya banggal i mean she's beautiful emm sangat flattered dengan mama apalagi mama dulu kan dari jaman dari belasan tahun kalau gak soal udah main film ya waktu itu ya? iya mama udah belasan waktu itu kan mama berawal dari model ya kamu ada keinginan nggak? ini satu kan bidang bidang kamu yang kan musik dan film ingin masuk ke model juga nggak? untuk sekarang ini emm fokus aku lebih ke musik sama film ya belum kepikiran untuk kesana kalau misalnya ada sesuatu yang menarik dan emm dan bagus kenapa? enggak gitu mungkin nanti berlanjut kayak di bidang kayak sulap mungkin makin jauh aja biar bajak biar makin banyak itu karirnya tapi bicara mengenai karir di akhir bulan ini recananya film dari Eva akan ee launching ya? iya boleh ceritain ke masyarakat nggak? kamu disini ini ee akan jadi orang kalau lihat Eva ini akan berbeda sekali karena kan Eva ee acting dan berperan sebagai orang yang bagaimana biar orang lebih penasaran oke jadi ini filmnya judulnya Riana yang disutradari oleh mas Fajar Nugros dan diproducerin oleh ee mamah ceritanya sih sebenarnya drama percintaan tapi ee dengan nuansa petualangan ee di Jakarta ada ada sejarah Jakarta lah ee dan aku disini memerankan Adriana ee seorang perempuan yang ee sebenarnya misterius gitu throughout the whole movie pintar suka sejarah ceritanya tuh mengenai seseorang bernama Adriana ini aja? jadi tuh ceritanya soal dua sahabat ee yang pertemanan mereka di uji karena mereka mengejarni satu cewek si Adriana oh gitu iya sebenarnya intinya itu cuma nuansanya ada ee petualangan di Jakarta which is nice seperti ini akan menjadi sesuatu yang bikin orang penasaran setelah nyanyinya kita udah dengar actingnya perlu di uji di film ini berarti sebentar lagi yang udah udah penasaran akan tau actingnya tanggal 30 ee 31 premiernya cuman serentak di bioskop tanggal 7 November oke kita tungguin tepuk tangan buat Eva mudah-mudahan Adriana yang sukses thank you musiknya juga sukses thank you dan ini adalah sebuah contoh bagaimana kakarapan anaknya juga dengan orang tua bagaimana karir juga beribas dari daerah orang tuanya juga itu mengalir sangat luar biasa kepada seorang anak nah berikutnya kita juga akan mengulas hal tersebut bagaimana seorang yang berprofesi menjadi seseorang ini berasal dari pohonnya seperti apa dan kemana-mana hanya di Tunajew